Intro Guys, di aset kali ini gue akan share tentang inilah hasilnya jika kalian membeli saham ya dan membeli semua saham dengan high dividend tertinggi di bursa efek dan disini gue akan share tentang 10 saham ya jadi misalnya kita beli 5 tahun yang lalu dan contoh 2016 lalu bagaimana hasilnya 5 tahun kemudian ya di 2020 oke, yang pertama itu adalah Adaro ya atau Adro Adaro Energi kita lihat dari 2016 ke 2020 total dividendnya secara akumulatif adalah 3,48,58 ya lalu kita lihat kenaikan harga sahamnya dari 2016 ke 2021 di 2016 harga sahamnya di awal 2016 masih 510 lalu beranjut ke awal 2021 itu di 1430 ya kalau kita bandingin dengan kita beli di awal 2016 dengan dividend yang telah kita dapat selama 5 tahun itu kita udah balik modal sebesar 68,35% guys lalu capital gainnya adalah 180,39% ya selama 5 tahun oke, yang kedua adalah ASII ya atau Astra Internasional ini kalau kita bandingkan secara akumulatif ya total dividendnya ini selama 5 tahun dari 2016 ke 2020 itu 921,13 lalu kita lihat harga awalnya di 2016 ya awal 2016 itu 59,50 naik ke 6,100 selama 5 tahun ya ke 2021 jika kita bandingin nih dividend yang kita dapat selama 5 tahun dengan harga di awal kita beli di 2016 itu kita udah balik modal 15,48% lalu capital gainnya kenaikan harganya ya dari awal 2016 ke 2021 itu adalah 2,52% ya memang ini saham consumer good memang tidak terlalu menarik secara capital gain guys tapi mereka lebih tahan banting ya istilahnya ya lebih ya stabil lah tapi memang untuk secara fluktuatif memang tidak terlalu curam ya alias ya gitulah sideways gitulah oke yang ketiga adalah BCA atau BBCA ya ini secara menyeluruh total dividend adalah 1.553 ya kalau kita bandingkan lalu harga awal 2016 itu 13.175 dan harga 2021 34.000 ya jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan awal pertama kali kita membeli saham di 2016 dengan dividend yang kita peroleh selama 5 tahun itu kita udah balik modal sebesar 11,79% guys dengan capital gain adalah 158,06% ya ini cukup besar banget capital gainnya naik dari 13.175 ke 34.000 ya jadi 100% lebih 158,06% oke yang keempat BNI ya atau BBNI kita lihat bentuk dividendnya itu adalah dari 2016 ke 2020 sebesar 998,40 lalu kita lihat kenaikan harga sahamnya dari awal 2016 itu di 4,990 lalu ke 2021 di 6,250 ya dan kalau kita bandingin kenaikan harga sahamnya nih kita beli di awal 2016 lalu kita dapat selama 5 tahun dividendnya kita udah balik modal sebesar 20,01% lalu dengan capital gain sebesar 25,22% itu selama 5 tahun guys oke yang kelima adalah BRI ya atau BBRI Bank Rakyat Indonesia kita lihat akumulasi dividendnya selama 5 tahun itu di 554,12 lalu kita lihat kenaikan harga sahamnya ini di harga awal 2016 itu di 22,80 lalu harga di awal 2021 itu sebesar 4,150 kalau kita bandingin jumlah dividend yang kita dapat selama 5 tahun dengan harga awal di 2016 ini kita udah bisa balik modal sebesar 24,30% dengan capital gainnya sebesar 82,02% selama 5 tahun lalu yang ke 6 Bank Mandiri atau BMRI kalau kita akumulasi dividend ini sebesar 1,057,43 lalu kita lihat kenaikan harga sahamnya di awal 2016 itu di 4,600 lalu naik cukup banyak ya di 2021 6,350 selama 5 tahun lalu kita bandingin akumulasi dividend yang kita peroleh selama 5 tahun dengan harga yang kita beli di awal 2016 ini balik modal 22,99% guys lalu dengan capital gain 38,04% selama 5 tahun yang ketujuh adalah caron pokpen atau cepin ini ayam ya fiesta gitu lah oke total dividend selama 5 tahun 340 kita lihat kenaikan harga sahamnya di awal 2016 itu 26,25 lalu di awal 2021 itu 65,25 lalu kalau kita bandingin dividend yang kita peroleh selama 5 tahun ya dengan harga yang kita beli di awal 2016 itu kita udah bisa balik modal sebesar 12,95% guys lalu capital gainnya selama 5 tahun adalah 148,57% oke lalu yang ke-8 adalah Pura Delta Lestari atau Dimas ini akumulasi dividend selama 5 tahun sebesar 102,25 102,25 dan kita lihat kenaikan harga sahamnya di awal 2016 itu 220 lalu di awal 2021 itu 248 ini cukup murah banget ya harga sahamnya ini lalu balik modal kalau kita akumulasiin kita perbandingan dengan dividend yang kita dapat selama 5 tahun dividend yang kita dapat selama 5 tahun dengan harga yang kita beli di awal 2016 ini kita udah bisa balik modal 46,48% guys hanya dari dividend kalau capital gainnya kenaikan harganya sebesar 12,73% selama 5 tahun yang ke-9 adalah HM Sampurna atau HMSP ini selama 5 tahun dividendnya 541 kita lihat kenaikan harga sahamnya pergerakan harga sahamnya ini 2016 3,760 wah ini turun ya cukup banyak cukup hampir setengahnya lebih di 2021 itu 1,515 1,515 lalu kalau kita bandingkan dividend yang kita proles selama 5 tahun dengan harga awal kita beli di awal 2016 itu balik modal 14,39% hanya dari dividend guys dan capital gainnya ya ini capital loss ya bukan capital gain ya ini 59,71% dan yang terakhir Indofood atau INDF ini secara akumulatif dari 2016 ke 2020 selama 5 tahun itu adalah 1,154 ya oke dan ini harga awal di 2016 52,50 lalu harga di 2021 68,50 kalau kita bandingkan akumulasi dividend yang telah kita dapat dengan harga dibanding harga awal 2016 itu balik modalnya 21,98% dan capital gainnya 30,48% oke guys itu dia 10 saham yang gue akan yang telah gue share di episode kali ini bahwa 10 saham ini kalau kalian beli di awal 2016 dengan mengharapkan dividend itu tadi balik modal itu ya jadi gak usah diotak-atik gak usah diapapain awal 2016 kalian beli dengan harga di titik awal 2016 lalu selama 5 tahun hanya dari dividend kalian sudah bisa balik modal sekian persen yang tadi gue share lalu ada capital gain itu kenaikan harga ya dan juga tadi ada capital loss di HMSP kalau gak salah hanya HMSP yang capital loss ya kalau gak salah ya yang lainnya capital gain semua yang lainnya naik semua dalam 5 tahun oke guys thank you yang udah nonton and bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati